Selamat datang dengan The Quran Channel Sebuah channel yang berisi pembelajaran seputar tahsin dan murad tal Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini silahkan like, share, dan subscribe Terima kasih, syukran jazakumullahu khairan kathir Pada video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran tahsin di surah Al-Fiyyil Bismillahirrahmanirrahim Alamtara, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Di sini ada Alamtara, mim sukun ketemu tak? Namanya idhar syafawi Tidak boleh ditahan alam Tidak boleh Alamtara, kemudian ada ta, memiliki sifat huruf hames Ta, ro, kemudian ro tebal Alamtara, kaifa Nah, kafa juga sama memiliki sifat hames Kaki, kubak, fa, fi, fu, baf Termasuk huruf fa Nah, di sini saya menemukan beberapa kasus Panjang pendek ini masalahnya Bab panjang pendek Contoh Alamtara, kaifa fa'ala rabbuka Nah, di situ ya Sering terjadi kesalahan seperti tadi Nah, bagaimana caranya kita latih Latih terus Dan latihan ini harus bersama dengan guru Karena bab panjang pendek ini lebih kepada feeling Feeling tadi Perasaan kita Perasaan kadang sudah bagus bacaan Al-Quran kita Tapi ternyata menurut guru kita ada yang salah Biasanya kesalahannya itu di panjang pendek Nah, kesalahan panjang pendek ini diakibatkan Karena kita belum mengenal dengan baik surah ini Jadi masih asing di lidah Karena tahsin ini hubungannya dengan lidah 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 ini perlu dilatih Oke Kita lanjutkan Alamtara, kaifa fa'ala rabbuka bi'as Huruf sod So, si, su, bas So, si, su, bas Sama dengan sin makhluknya Tapi huruf sod itu Tebal Terdengar tebal Bi'as Ha' 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 Hi' Hu' Bil' Fil' Nah, huruf lam Ya, ram sukun Di sini alif lam qomariyah Memiliki sifat tawasud ya Bi'as Ha' Bil' Fil' 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 Di sini Mada'alili sukun Panjangkan saja empat harokat misalnya Kita pilih Alam Tadi sudah Mim ketemu ya Juga termasuk Idhar Syafawi Kemudian Yaja'al Di sini Kol' 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 Surah Karena jimnya di tengah Yaja'al Yaja'al Jajiju Baj Yaja'al Kaydahum Nah, hati-hati ya Pelan-pelan sekali lagi Ketika membaca Al-Quran Karena Dengan pelan-pelan ini Lidah kita semakin mantap Kaydahum Fi Nah, Mim ketemu Fa Ini pelan-pelan juga Karena makhruhnya berdekatan Ya Alam Yaja'al Kaydahum Fi Kaydahum Fi Begitu ya Fi Tadlir Nah, di sini huruf Don Ya, saya sering menemukan Bod itu mantul Fi Tal Belil Nah, Fi Tal Belil Tidak boleh Fi Tal Belil 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 Nah, terdengar ya Jadi, Ar-Rakawah juga dia Berjalan suaranya Kemudian, huruf Don juga tebal Ya Hati-hati Fi Tal Belil Jadi, kalau orang membaca Fi Tal Belil Mantul Karena terburu-buru dia Ya, pelan-pelan sekali lagi Dan harus Ada guru Yang mendamping kita Yang membetulkan bacaan kita Mustahil bacaan Al-Quran kita jadi bagus Kalau tidak ada guru Nah, belajar sendiri gak bisa Jadi, kalau Tahsin ini harus bertalakti Pada guru yang bagus bacaannya Oke, kita ulang Alam Yaja'al Kaydahum Fi Tadlil Wa Ar-Sala Ro Ri Rubar Nah, di sini rohnya tebal Ya, roh, sukun Sebelumnya ada huruf berharakat Fathah Maka jadi Tabkhim Tabkhim itu tebal Wa-Ar-Sala Hati-hati A-nya Terbawa tebal Ke roh Jadi, wa-Ar-Sala Nah, sementara Hamzah itu memiliki sifat tipis Wa-A-A Wa-Ar-Sala Sa-La Gitu ya Alayhim Alayhim Harus lembut Kenalin disini Fathah Ketemu dengan Ya, sukun Alayhim Tayron Ron Disini Idhar Idhar Tanwin Fathah Ketemu dengan Hamzah Tayron Ababil Tidak boleh Tayron Ababil Tidak boleh Karena disini Idhar Wa-Ar-Sala Alayhim Tayron Ababil Talmihim Disini ada H H-H-I-H-U-B-H H-H-I-H-U-B-H Huruf H Pangkat Pengurukan H-H-I-H-U-B-H Dilepas Kemudian H-H-I-H-I-H-U-B-H Namanya Ikhfa Syafawi Ikhfa Syafawi Ada Gunnahnya Jadi Jangan sampai Talmihim Bi-Hijah Yang betul Adalah Talmihim Bi-Hijah Rotim H-I-J-R-O-T-I-M Huruf H Itu harus Terdengar Jelak H-I-J-R-O-T-I-M R-O Tebal R-O-T-I-M Tanwin Ketemu dengan Mim Namanya Idhar Bi-Gunnah Jadi Ternyata Gunnahnya Itu banyak Jadi Gunnah itu Yang membuat Bacaan Seseorang Bagi pemula Sering tersandung Sering salah Digunnahnya Makanya Hati-hati Sekali lagi Harus ada Guru Talmihim Bi-Hijah Di sini Disini juga Nunsukun Ketemu Namanya Ikhfa Ada gunahnya Misamar Tapi ada gunahnya Misijil Fajalah Fajalahum Ka'as Huruf Tadi sudah Bi-Asha Berarti Ka'as Fim Tanwin Ketemu Mim Ada gunahnya Tanwin Kasrah Ketemu Mim Ini namanya Idham Bi-Gunnah Tentu Idham Bi-Gunnah Ada gunahnya Fajalahum Ka'as Fim Ma'kul Ma' Hamzah A'i'u Ba' Ma'kul Berarti kan Ma'kul Hati-hati Hamzah itu Ma'kul Keain Harusnya Fajalahum Ka'as Fim Ma'kul Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim A'lam Tera Kayf Fahala Rabbuk Bi-Asha Bi-Asha Bi-Fihil A'lam Yaj'a'al Ka'idahum Fi-Taw-Zihil Wa-A'r-Sel A'layihim Tairan Ababil Tarmihim Bi-Hijaratin Bi-Sijjil Fajalahum Ka'as Fim Ma'kul Demikian Sahabat-sahabat semuanya Terus berlatih Terus berlatih Karena Al-Quran ini Masya Allah Akan memberikan Ketenangan Kepada jiwa kita Akan memberikan Kedamaian Kepada batin kita Sehingga disitulah Letak kenikmatannya Barakallahu Fikum Subhanakallah Wabihamdi Ash'adu An la ilaha Illa ant Astaghfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh